Selamat datang di Belajar Nesia Channel Sekarang kita akan melanjutkan membuat desain kita menggunakan Corel Draw dengan tema brosur sekolah menengah kejuruan Tampilannya seperti ini nanti teman-teman yang mau silahkan boleh di download bantu admin untuk subscribe dan tinggalkan di komentar untuk filenya nanti kita akan simpan di deskripsi Oke, kita langsung saja pada tutorialnya Langkah pertama disini teman-teman kita buat dulu satu buah page disini dengan ukuran 4 seperti biasa kali ini akan kita buat yaitu dengan ukuran portrait atau dengan orientasi portrait seperti ini ukurannya 4 kalau sudah teman-teman silahkan di klik 2 kali di rectangle tool seperti ini kalau sudah kita akan buat dulu margin untuk area desain dan untuk area tulisan caranya teman-teman bisa menggunakan ada kontur kita tinggal tarik saja seperti itu di bagian konturnya kita tambahkan menjadi 2 menjadi 2 tahap bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan atas disini ada tombol atau tanda gembok kita kurangi jangan diaktifkan untuk tanda gemboknya sehingga disini kita bisa mengukur mana yang akan menjadi margin tulisan disini di bagian paling luar dan bagian yang dalam ini akan menjadi margin untuk gambar yang luar akan menjadi margin desain dan yang tengah ini yang paling awal akan menjadi margin tulisan oke kita atur dulu untuk ranknya ya disini kalau misalkan terlalu lebar teman-teman untuk satuannya bisa menggunakan satuan ditulis saja ya 0,5 atau 0,3 oke seperti ini kalau sudah kita break saja di break ini dimaksudkan menjadi berbisa ya terus ungroup all seperti itu dan ini sudah menjadi 3 bagian oke bagian yang tengah disini kita akan dibuatkan menjadi guide caranya kita menuju object manager dulu seperti ini kalau tidak ada teman-teman bisa masuk di window docker terus ada object manager dan di bagian detangle tool yang di tengah ini akan kita gunakan margin tulisan kita drag saja ke bawah seperti itu ini bagian guide all otomatis menjadi warna biru ini akan digunakan untuk guide dan kita hilangkan dulu untuk sementara oke kita lanjut ke bagian desainnya disini kita beri warna abu ya dan ini kita beri warna putih untuk desainnya ctrl A diseleksi semuanya lalu klik kanan pada tanda X oke ini kita sudah punya satu kampas kita lanjut pada desainnya oke pada desain ini kita akan menggunakan poligon ya disini bisa ditekan Y atau digambar saja kita masukkan dengan 4 point atau 4 sudut saja seperti ini teman-teman kenapa menggunakan poligon tool supaya disini di poligon kita sudah mendapatkan node yang nanti bisa dibuat menjadi beraturan ya caranya teman-teman di bagian ini kita bisa di cek seperti ini lalu kita pilih convert dan kita pilih disini ada smooth atau kita bisa pilih menjadi symmetrical ya seperti itu nanti di bagian yang ini ya kita bisa dibuat seperti ini jadi tinggal diatur saja sebentar kita kembalikan dulu kita buat ctrl A saja menggunakan shape kita pilih dulu kita convert lalu kita pilih ada smooth atau kita pilih symmetrical oke seperti itu dan di bagian yang ini kita buang saja teman-teman kita delete dan otomatis semuanya sudah terbuang bagian yang ini kita perbesar oke seperti itu tapi dipilih symmetrical saja supaya ketika kita ditarik yang kiri yang kanan juga ikut menjadi tertarik seperti itu caranya sebetulnya cari ini lebih mudah oke setelah itu teman-teman kita buat di sini di bagian kita tarik dulu kita masukkan sebagian saja ya perlu diinformasikan bahwa untuk selanjutnya kita akan menggunakan smart peel jadi tinggal diisi saja seperti itu diinformasikan bahwa kalau mendesain biasanya saya yang bagian awal bentuk awalnya selalu disimpan atau tidak dibuang supaya nanti lebih mudah kalau-kalau kita menggunakannya lagi oke seperti itu kita-kita ulangi harusnya simpan saja di tengah yang ini jangan dibuang kita duplikat saja oke di bagian warnanya warna backgroundnya kita gunakan warna biru yang ini kita pilih warna putih dulu teman-teman setelah itu kita akan buat lain ya disini caranya kita bisa di klik dulu disini kita rotasikan oke seperti ini teman-teman ini untuk warna biru lalu di klik kanan ya oke selanjutnya kita gunakan dulu warna merah teman-teman supaya kelihatan atau warna putih juga bisa di klik kanan saja lalu kita gunakan smart peel ya seperti yang tadi smart peel kita beri dulu warnanya kita beri dulu warna biru teman-teman lalu kita ulangi ya kita drag seperti ini dengan rotasinya sudah di bawah dipindahkan oke seperti itu di klik kanan kembali lalu pilih lagi smart peel ya seperti ini lalu pilih warna putih oke seperti itu selanjutnya di bagian yang ini bagian yang sebelah kiri kita juga sama kita drag dulu ke sebelah kiri seperti ini klik kanan kembali lalu kita pilih kembali smart peel dan warna putih oke sekarang tinggal kita buang bagian jodat terpakai diseleksi menggunakan tombol out ya supaya lebih mudah saja yang ini kita kasih warna putih hilangkan outline oke selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan modelnya model dan gambar background disini saya sudah siapkan tinggal diturunkan saja ke dalam corel draw nya tinggal di drag oke langkah pertama kita akan buat efek keluar ya bangunannya jadi caranya mudah saja teman-teman kita duplikat dulu bagian yang paling depannya di ctrl c ctrl p atau kita di ctrl d saja kita duplikat saja teman-teman oke tekan ctrl home seperti ini kita paskan dulu ya feel nya kita hilangkan iya seperti itu dan diusahakan gambarnya itu harus mengisi penuh bagian yang akan nanti kita power clip seperti itu tinggal kita drag saja seperti ini oke kalau sudah sekarang kita buat satu buah disini pada bagian ini karena harus keluar kita gunakan kita gunakan shape tool saja disini bagian ini di klik saja dua kali lalu pilih cup kita cari dulu batas-batasnya ini juga sama di klik saja dua kali lalu pilih cup kembali jadi maksudnya supaya node yang berlawanannya tidak berubah oke kita rapihkan saja seperti ini teman-teman karena ini dalam bentuk sudut yang lancip jadi kita akan gunakan cup saja oke kita tarik disini masih ada cup ya seperti itu kurang lebih teman-teman ini juga sama kita tarik pilih cup kembali dan pilih lurus ya ini juga sama pilih lurus garisnya oke seperti itu kalau sudah kita perbesar dulu sedikit nanti tinggal dirapikan saja untuk bagian yang teman-teman buat klik kanan lalu power clip oke seperti itu kita hilangkan outline-nya disini dengan klik kanan pada tanda X di bagian bawah disini kita buat satu buah shadow atau satu buah bayangan menggunakan warna hitam saja lalu kita berikan efek blur yang biasa saya lakukan itu kita menggunakan bitmap dulu di convert dulu lalu oke saja bitmap kembali lalu ada blur disini oke preview-nya terlalu besar untuk blur-nya kira-kira sampai ini oke itu ini naikkan ke atas oke itu dulu selanjutnya kita masukkan modelnya teman-teman disini modelnya kebetulan anak SMK ya dari SMK Singaparna ya ini di Kabupaten Tasik ya Kabupaten Tasik Malaya oke yang ini kita power clip saja dimasukkan saja ke dalam gedung yang tadi seperti itu kalau mau di edit kita edit power clip disesuaikan oke kalau sudah teman-teman kita finish dan kita buat satu buah rule disini gelombang yang pada dasarnya kita akan menggunakan masih dari segi 4 tadi kita akan mengikuti lakukan yang di bawah saja seperti itu oke kita naikkan dulu control home kita beri warna merah saja supaya agak kelihatan oh sorry ini harusnya disini maksudnya outline nya ya oh sorry pilih dulu yang ini outline kita tambahkan oke kalau sudah teman-teman kita ubah dulu ke dalam bentuk path caranya object lalu convert to curve kita klik dan ini sudah menjadi curve yang ini kita pisahkan disini ada brick ya brick curve oke kita zoom dulu kita lihat ambil saja salah satu teman-teman iya seperti itu kita turunkan ke bawah ini juga sama oke kita pilih disini klik dua kali dan ini juga sama klik dua kali ini bisa kita buang di delete saja oke bagian yang ini supaya mudah ya teman-teman kita gunakan symmetrical node saja oke sebentar terlalu besar iya kita rapihkan dulu ini ya kira-kira seperti ini oke yang ini kita buang yang ini kita rapihkan oke kita perkecil dulu sedikit oke simpan di bagian atas iya seperti ini kalau sudah kita bisa gunakan smart bill ya diisi saja yang ini diisi dengan warna putih lalu di klik kanan oke ingat teman-teman bagian yang ini tidak boleh dibuang supaya nanti lekukannya masih sama ini terambil ya gambar bangunannya kita ulangi bisa disimpan di duplikat saja yang ini tekan ctrl d ctrl home tekan p seperti itu di atas lalu tekan home yang ini gunakan smart bill oke kita pilih warna putih yang atasnya dibuang saja ini jangan dibuang kita turunkan ke bawah dengan ctrl back down oke seperti itu selanjutnya kita akan buat kembali satu buah rule ya atau jalur seperti itu polet sedikit disini caranya klik dulu dan disimpan disini di bagian atas sebelah kiri di klik kanan teman-teman di drag klik kanan satu dan di drag kembali untuk warnanya di drag klik kanan dua seperti itu kita pilih semuanya atau kita bisa menggunakan smart bill juga ya ingin lebih mudah teman-teman ini dihilangkan dulu ya sebelah kiri nanti kita bisa dibuat lagi gunakan smart bill sebentar ini warnanya seperti itu kita grup dulu yang ini untuk warnanya satu dua ya oke sebentar yang ini harusnya agak bawah supaya lebih memotong ya kita perkecil saja oke lakukan kembali dengan smart bill oke seperti itu sebentar belum pas gunakan smart bill ya yang ini kita beri warna kuning dan yang ini kita beri warna biru atau yang ini beri warna biru yang ini beri warna kuning kita masukkan kembali disini ditekan seleksi letekan L sudah pas ini warna kuning dan bagian yang sudah tidak terpakai kita simpan saja di sebelah kiri hilangkan untuk outline nya dan untuk bangunannya kita tekan control home seperti itu selanjutnya teman teman tinggal kita buat background ya disini ada background untuk warna putih caranya kita klik kanan dulu yang ini lalu kita ungroup all lalu kita ekstrak saja semuanya oke modelnya kita buang yang ini kita masukkan kalau sudah sekarang bagian yang gedung yang ini kita dimasukkan ke dalam sebuah gambar yang ini kita duplikat dulu warna putihnya seperti itu ya di duplikat ctrl d lalu kita power clip saja bagian gedungnya kita simpan dulu untuk sesuaikan dan yang belakang maksud saya yang depan kita turun ke belakang bagian warna putihnya bisa dibuat transparan menggunakan transparan tool kita bisa pilih uniform atau kita bisa pilih fontaine transparan yang ini kita kasih saja 100 dan di tengah-tengah kita kurangi untuk transparansinya jadi teman-teman bisa disesuaikan saja untuk gradasinya atau untuk fill nya selanjutnya kita buat di bagian bawah menggunakan garis yang tadi yang ini kita tinggal drag saja seperti itu oke jadi gunanya teman-teman kalau sudah dalam menggunakan satu konsep atau bentuk yang pertama dibuat itu jangan dibuang atau jangan dihapus karena biasanya terpakai lagi supaya ada unsur konsisten di dalam bentuknya oke yang ini bisa kita duplikat saja untuk fill yang tadi ini dengan cara dipotong ya teman-teman menggunakan trim oke lalu kita brick dan bagian bawah kita beri warna biru selanjutnya kita rotasikan disini pilih nodenya ya kita rotasikan sedikit oke tinggal dipilih saja untuk keduanya pilih trim kembali kita brick oke yang ini kita kasih warna biru oke kita naikkan sedikit dan kita zoom zoom out kita pilih yang ini lalu kita trim kembali pilih lagi kita brick lagi oke kita beli warna kuning ya ini konsepnya masih sama ya teman-teman dengan bagian yang atas oke selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsi saja disini saya sudah siapkan untuk deskripsinya ya jadi pada tutorial ini saya tidak atau admin tidak menjelaskan secara keseluruhan mohon maaf karena waktu dan disini juga untuk menggunakan text teman-teman tinggal menggunakan text tool saja dan silahkan ditulis seperti itu untuk logo dan lain-lain itu sudah sama ya tinggal di input saja dibuat saja untuk barcode juga tinggal disiapkan untuk icon juga sudah nanti teman-teman yang mau filenya tinggal lihat aja di deskripsi dan bisa digunakan oke yang ini disimpan sebelumnya kita naikkan dulu dengan control home yang ini disimpan disini di bagian atas selanjutnya begitu pun logo disimpan disini dan ada barcode disebelah kanan kita perkecil saja lalu ada lain-lain oke seperti itu tinggal dirapihkan saja nanti teman-teman silahkan digunakan oke selanjutnya tinggal kita gunakan untuk guide ya disini guide tulisan jadi tidak boleh lebih dari tulisannya tidak tidak boleh lebih dari guide supaya lebih mudah ini tanda lock dimatikan jadi maksud saya lock diaktifkan jadi dimatikan tidak bisa diedit dan semua bagian icon yang dibuat itu tidak boleh melebihi atau sampai saja batas dari margin yang sudah kita buat sebelumnya oke teman-teman itu dulu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada kekurangan atau ada bentuk yang tidak bisa sesuai dengan apa yang dibagikan sebisa admin seperti itu oke mudah-mudahan bermanfaat salam belajar sehat channel